Pemirsa mempertahankan kopi asal anak negeri ternyata membuat nama Indonesia dikenal dunia. Hal ini pun yang membuat pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar festival kopi dan produk perkebunan Jawa Tengah 2019. Nah seperti apa keseruannya dalam festival kopi tersebut berikut liputannya untuk Anda. Indonesia merupakan penghasil kopi nomor 4 di dunia dan hal tersebut pula yang membuat kopi tak bisa dipisahkan dari masyarakat Indonesia. Untuk mempertahankan ini perlu adanya peran media dalam mempromosikan Indonesia dikacah internasional melalui kopi. Hal inilah yang melatar belakangi pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui pemerintah Kabupaten Banjarnegara menggelar festival kopi dan produk perkebunan Jawa Tengah 2019. Festival ini pun diikuti oleh 17 kabupaten di Jawa Tengah. Acara yang digelar selama 2 hari di Balai Budaya Banjarnegara ini juga menyajikan beragam varietas kopi. Bagi Anda para pecinta kopi lokal khas Indonesia, sempatkan untuk datang ke Balai Budaya Banjarnegara dan menikmati kopi asli anak negeri. Khusus dari upaya besar untuk semakin mengembangkan perkopian mulai dari budidaya sampai dengan membangun pasar dan sekaligus memasyarakatkan minum kopi bagi masyarakat secara luas. Harapannya ini bagian yang tidak terpisahkan dari edukasi terkopia. Kita di Jawa Tengah khususnya, itu kan yang namanya sumber daya alam, tambang, tidak ada kecuali bahan galian. Tetapi untuk yang produk-produk agraris ternyata sudah go internasional. Waktu itu di hari tani itu dibuktikan dengan data statistik oleh Pak Kupenur dan Pak Menteri Pertanian. Dan ternyata pagi ini pun tadi kita juga menyaksikan, mendengar testimoni dari para rekan-rekan pelaku usaha.